Pendiri perusahaan software antivirus McAfee, John McAfee, dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 23 Juni. Pengusaha kelahiran Inggris itu ditemukan tewas bunuh diri di sel penjara di Barcelona, Spanyol. Pengacaranya mengatakan, pengusaha teknologi Amerika Serikat, John McAfee, tampaknya gantung diri di sel penjaranya pada Rabu 23 Juni, setelah pengadilan tinggi Spanyol mengesahkan ekstradisinya ke Amerika Serikat. Dikenal karena perilaku dan videonya yang eksentrik, McAfee, 75 tahun, adalah pelopor perangkat lunak antivirus dan didakwa di Tennessee atas tuduhan penghindaran pajak. Dia juga didakwa dalam kasus penipuan cryptocurrency di New York. Dokumen pengadilan yang dirilis pada hari Rabu menyebutkan, pengadilan tinggi Spanyol setuju untuk mengekstradisi McAfee ke Amerika Serikat. McAfee diamankan oleh pihak kepolisian Spanyol saat hendak menaiki pesawat ke Istanbul dengan paspor Inggris miliknya. Selama 8 tahun terakhir, McAfee mengaku enggan membayarkan pajak penghasilannya di Amerika Serikat karena alasan ideologi. McAfee diketahui sempat bekerja untuk NASA, Serok, dan Lockheed Martin sebelum akhirnya meluncurkan antivirus komersial pertama di dunia dengan merek yang memakai namanya sendiri, McAfee Antivirus pada tahun 1987. Ia kemudian menjual perusahaan rintisannya tersebut ke Intel pada tahun 2011 dan tidak lagi terlibat menjadi bagian di dalamnya. Saat ini program antivirus McAfee diketahui masih digunakan oleh 500 juta pengguna di seluruh dunia. Dari Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.